Terima kasih Semua kita ada kepemilikannya Tuhan Yang kita tidak berlomba siapa yang hebat Siapa yang paling bagus Siapa yang kurang bagus Siapa yang lebih maju Siapa yang kurang maju Bukan saudara Kata berlomba ini Ini hanya bahasa Dalam bahasa dinani ini saudaraku Kata treko saudaraku Ini berarti berusaha Dengan segala upaya Untuk mengatasi saudaraku Setiap beban, setiap dosa, setiap tekanan Setiap tadi semuanya itu Itu maksudnya berlomba Bukan bersaing dengan manusia Jadi saudara berusaha Tapi bukan berusaha sekeras tenaga Ngeden gitu saudara Itu gak akan terjadi apa-apa Berusaha disini adalah Tadi hidup dalam kebenaran Berusaha tadi adalah saudaraku Mempercaya penyertaan Bapak Itu Karena ini kasih karunia Bukan berusaha Mengusahakan yang terbaik Saudaraku Saya tidak mempersoalkan orang Yang melakukan itu Tetapi saya mau naruhkan kepada saudara Kekuatan manusia itu sangat terbatas Tetapi kasih karunia tidak terbatas Nah kalau saudara masuk kepada kebenaran Dan mempercayai Bapak penuh kasih karunia Dan dia menyertai hidup saudara Nah itu saudaraku Itu butuh usaha tidak Kata believe Percaya Itu kata kerja saudaraku Dan sangat aktif Saudara pikir percaya itu Orang yang gak ada kerjaan aja Artinya lu males Saudara percaya itu aktif Amen Itu kata kerja yang sangat aktif Itu dasyat saudara Orang percaya itu Bukan percaya itu Tiduran Terus gak usah ngapa-ngapain Itu salah Tidak seperti itu Percaya itu luar biasa Ini saudaraku Jadi upayanya bukan secara lahirnya Tapi hidup dalam kebenaran Mempercaya penyertaan Tuhan Dan saudara teguh Itu teguh itu saudaraku Itu bekerja Nah banyak orang gak teguh kenapa? Karena dia tidak mengusahakan Teguh Bukan mengusahakan secara lahirnya Tetapi mengambil firman Menjadikannya kebenaran Dan menghidupinya Dan dia percaya firman Itu saudaraku pekerjaannya